Proyek pre-case beton percetak atau pre-case konkret itu terutama lebih dari 60% itu digunakan untuk infrastruktur Di antara jembatan, jalan tol ya Sebenarnya kalau kita lihat industri infrastruktur di Indonesia itu masih terus bertumbuh Kenapa? Karena memang Indonesia itu masih sangat membutuhkan infrastruktur dalam jumlah yang besar Jadi sebenarnya potensi para pemain industri infrastruktur di industri beton percetak ini masih cukup besar Memang pada tahun ini, para dua yang nge-listing yaitu Wasita Petoprikes dan Wijaya Karya Beton Sedikit mengalami tekanan dalam memperoleh kontrak baru Tapi kita lihat untuk tahun depan, keduanya itu masih memiliki prospek yang cukup bagus Di tahun 2020 pun terkait juga dengan pendanaan daripada APBN, program pemerintah, juga prospeknya masih cukup bagus Masih, masih cukup bagus Karena kita lihat bagaimanapun pemerintah terus mencadangkan untuk anggaran infrastruktur dalam jumlah yang besar ya Sedikit terjadi kenaikan dibandingkan tahun ini Masih di atas 400 triliun untuk anggaran infrastruktur tahun 2020 Ini akan memberikan potensi yang cukup bagus ya bagi pemain beton percetak Apalagi kalau kita lihat yang kedua itu kan, baik utama dan WSBP itu mereka merupakan pemain utama di Indonesia Memang banyak pemain-pemain lain yang kecil-kecil, tapi kalau kita lihat daya saing mereka itu jauh lebih bagus dibandingkan yang lain Nah ini kalau kita melihat proyek-proyek infrastruktur ini apakah masih bisa menopang industri perikas kita di dalam negeri? Ya, karena kan sebenarnya kita pasti banyak pemerintah membuat airport, ataupun pelabuhan, jembatan, jalan Nah itu yang kita lihat memberikan peluang yang bagus bagi kedua pemain peton percetak tersebut ya Karena kita kan, negara kita negara besar, dari sampah sampai mereka itu potensi untuk membangun infrastruktur kita masih sangat-sangat besar Kualitas infrastruktur kita itu masih di bawah Singapura, masih di bawah Malaysia Memang mungkin tidak bisa kita berikan apple to apple ya, karena mereka negara-negara yang jauh lebih kecil daripada Indonesia Tapi paling tidak hal tersebut memberikan peluang yang besar bagi pemain peton percetak di Indonesia untuk dapat terus bertumbuh Ini terkait dengan nilai proyek infrastruktur nasional kita, apakah masih bisa mendongkrak pendapatan secara khusus kepada WSBP sendiri? Jadi sebenarnya mereka memberikan peton percetak memasuk kepada kontraktor Nah kontraktornya itu sendiri bisa dari BUMN ataupun dari swasta Coba kita lihat kebanyakan yang membangun infrastruktur di Indonesia itu BUMN, kenapa? BUMN karya ya, karena memang mereka memiliki permodalan kuat dan mereka dapat membangun berbagai jenis infrastruktur Tidak spesifik, karena kalau kita lihat ada kontraktor swasta yang hanya bisa membangun gedung Begitu ya, atau bisa membangun gedung dan fondasi Sementara kalau misalnya BUMN-BUMN karya itu, mereka bisa membuat semuanya Baik itu infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, bahkan pembangkit listrik, gedung, dan lain-lain Kemudian kalau melihat dari potensi, ini kita juga tentunya harus berbicara pada komposisi kontrak baru Dari internal waskita sendiri, ini yang sekarang berada di angka kurang lebih 42% Ini apakah sudah cukup baik atau masih riskan sebenarnya proporsi seperti ini? Memang kita sekarang spesifik ke waskita beton ya, waskita botoprekes Kalau kita lihat ini sudah ada perkembangan Dari dulunya lebih tinggi lagi porsi waskita terhadap kontrak dari waskita botoprekes Itu nanti secara perlahan itu manajemen waskita botoprekes akan terus mengurangi porsi dari waskita itu sendiri Jadi jangan sampai dia terlalu tergantung pada intunya Karena kalau kita tergantung, bila suatu perusahaan menggantungkan pada satu pihak tertentu Nanti apabila terjadi sesuatu kan, dia bisa ikutan goyang